Halo semua, kembali lagi ke mata kuliah Rekayasa Perang Renak II. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai package diagram. Nah, package diagram sendiri itu sebetulnya adalah lanjutan dari materi kelas diagram yang kita sudah pelajari selama 3-4 minggu full kemarin. Nah, pertanyaan pertama yang kita harus jawab adalah apa gunanya package diagram? Nah, package diagram itu adalah salah satu diagram di dalam UML yang fokusnya menggambarkan proses bagaimana kelas-kelas yang sudah kita punya itu di-package atau diberikan namespace supaya nanti kumpulan dari kelas-kelas yang memiliki tujuan yang sama itu bisa terorganisir dengan baik. Nah, kalau kita berbicara misalkan membuat sebuah proyek Java ataupun Python misalkan seperti itu, ketika kita masih memprogramming di awal-awal maka kelas yang terbentuk mungkin saja sedikit dan belum tentu membutuhkan sebuah package. Akan tetapi ketika kita berbicara sebuah sistem misalkan sebut saja sistem informasi perpustakaan yang di dalamnya terdapat beberapa buah layer baik itu layernya bisa dilihat dari fungsi ataupun design pattern yang digunakan nah, maka jumlah kelas yang akan ada di dalam proyek tersebut tentunya akan membludak. Nah, kalau kita tidak bermain cantik atau membuat si kelas-kelas tersebut menjadi terorganisir dengan baik tentunya kita akan menjadi sedikit kerepotan ketika kita mau melakukan perubahan di dalam kode program yang kita buat sebelumnya. Nah, package itu membantu untuk mengorganisir kelas-kelas yang kita miliki. Nah, sebagai gambaran apa itu package? Package itu sebetulnya secara analogi di dunia nyatanya dia adalah semacam folder. Folder yang di dalamnya terdapat file-file ataupun juga kita nyebutnya modul yang di dalamnya modul tersebut juga terdapat kelas. Ibaratnya kalau di Java satu file Java itu bisa terdiri dari satu atau banyak kelas tergantung dia ada inner class-nya atau tidak seperti itu. Nah, nanti satu file Java itu tentunya kan akan berrelasi dengan yang lain dan juga ada file-file Java yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya karena mungkin kita memiliki kelas-kelas yang punya tujuan yang sama. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu kita bisa jadikan saja kelas-kelas tersebut disimpan dalam sebuah folder atau nanti kita sebut bahasa kerennya adalah package di mana package-package tersebut nantinya akan bisa menggambarkan fungsi utama dari kumpulan kelas yang ada di dalam si folder atau package tersebut. Itu gambarannya. Nah, secara gambaran ya ini gambarannya jadi package di dalam package itu nanti ada modul-modul mungkin kalau di Java berarti ini adalah .javanya seperti itu ya lalu di dalam .java itu ada class, function maupun juga ada attribute maupun method di dalam si modul tersebut. Nah, biasanya nanti kelas-kelas yang ada di dalam satu package itu kita kumpulkan berdasarkan kemiripan fungsinya seperti itu. Nah, cara kita membentuk package itu sebetulnya mudah banget ya nanti kita akan lihat caranya seperti apa tapi big problem-nya bukan di sana big problem-nya adalah bagaimana cara kita membentuk namespace-nya saya bentuk folder, foldernya punya subfolder atau tidak kemudian foldernya saya harus bentuk berapa ini ibarat kita mengorganisir file di dalam file explorer seperti itu kita bisa saja membuat foldering untuk mengorganisir file-file misalkan saya bentuk ada folder video, folder music folder yang lain-lain, misalkan dokumen nanti di dalam folder dokumen punya lagi misalkan dokumen kuliah, dokumen pribadi, dan seterusnya nah, itu kan tergantung kita tergantung cara kita mau mengorganisirnya seperti apa nah, tentunya di dalam pemrograman kita butuh sesuatu yang sifatnya standar agar nanti cara kita menggrouping-nya itu bisa baik dan lebih terorganisir dengan baik di dalam hal ini nah, ada dua best practice yang digunakan untuk kita menggambarkan package diagram atau membentuk folder ya, gambarnya folder atau package-nya yang pertama, kita bisa membentuk package berdasarkan design pattern yang kita gunakan contoh, misalkan kalau kita lihat di dalam CI, Code Igniter misalkan, atau Laravel di dalamnya itu kan ada folder-folder nah, folder itu kan package-nya sebetulnya nah, si package itu kan kita lihat dibentuknya berdasarkan design pattern MVC jadi nanti ada modelnya, ada view-nya, dan ada controller-nya di dalam package model ya tentunya akan berisi seluruh kelas yang berhubungan dengan model tersebut seperti itu jadi kelas-kelas model dikumpulin di dalam si package folder jadi kelas-kelas yang berhubungan sama kelas model itu akan disimpan dalam package model sehingga nanti ketika kita menemukan kesalahan pada kode program ya kita akan fokus ke dalam si package model itu saja misalkan seperti itu best practice yang kedua kita bisa saja membuat namespacing untuk si package-nya itu berdasarkan fitur jadi misalkan saya mau fokus ke fitur di perpustakannya ada fitur pendaftaran anggota nah, berarti saya bikin satu folder di dalamnya kita beri nama pendaftaran anggota di dalamnya itu nanti akan ada kelas-kelas yang berhubungan dengan fitur dari si pendaftaran anggota tersebut bisa saja di dalamnya langsung sepaket ada kelas view-nya, model-nya, atau controller-nya seperti itu maupun kelas koneksinya mungkin di sana ya atau best practice yang ketiga kita bisa pisahkan dulu terhadap aspek dari perangkat lunaknya kalau kita bicara perangkat lunak yang modern sekarang tentunya akan ada beberapa aspek di dalam si perangkat lunaknya misalkan ada yang kita sebut dengan business layer dan ada yang kita sebut sebagai service layer nah, kalau kita mau pisahkan seperti itu, itu juga bisa nah, apa bedanya? nah, kalau yang business layer itu kita menyimpan si satu package bisnis itu di dalamnya biasanya akan ada sub-folder lagi atau sub-package lagi yang package-package di dalamnya itu fokus kepada pengurusan proses bisnis di dalam si perangkat lunaknya ya, kalau di perpustakaan misalkan ya dia fokus ke bagaimana proses atau logika bisnis peminjaman, pengembalian, denda, dan segala macam itu disimpan semuanya di dalam package business layer nah, di dalam package-nya bisa ada sub-sub-package ya saya tidak akan bahas sampai ke sananya nah, kemudian ada yang service layer service layer itu berarti misalkan fokus kepada si package service layer fokus kepada penyediaan data untuk bisa external exchange dengan yang lain seperti itu nah, itu konsep best practice-nya terserah teman-teman mau pakai yang mana mau pakai design pattern atau mau pakai berdasarkan fitur atau mau pakai berdasarkan aspek dari si perangkat lunaknya sebetulnya masih ada best practice yang lainnya yang teman-teman nanti akan temui kalau nanti sudah bekerja di luar sana nah, tapi nanti silakan belajar berdasarkan pengalaman yang teman-teman dapatkan nah, oke kita lihat dulu sederhananya sebetulnya package diagram di dalam YML itu apa karena itu fokus kita ya kalau kita lihat di dalam pemodelannya package diagram itu notasinya simple nah, cuman yang saya harus perlihatkan ke kalian bahwa package diagram itu bisa digunakan untuk dua hal untuk menggambarkan bagaimana organisasi kelas di dalam suatu program atau bisa juga menggambarkan aspek yang tadi kita sebutkan nah, ini tentunya punya fungsi yang berbeda nah, kita bahas dulu dari yang package diagram untuk menggambarkan bagaimana caranya kita menorganisasi kelas-kelas yang kita miliki di dalam sebuah projek perangkat lunak nah, caranya kalau di start YML seperti biasa, klik kanan di bagian model explorernya kemudian add diagram lalu ada package diagram nah, ini nah, kalau kita lihat simbolnya hanya sedikit ada package, model, subsystem, dan segala macam dan memang, karena memang relasi antar package itu hanya import jadi, kalau teman-teman lihat di Java ada import itu sebetulnya kita menggunakan package dari bisa orang lain atau bisa buatan kita sendiri ya yang penting beda package seperti itu nah, cara penggambarannya atau model notasinya adalah seperti ini ini adalah package nah, nanti di dalam package ini akan ada kelas-kelas cuman tidak perlu digambarkan kembali karena memang package sendiri itu sebetulnya fokus kepada penggambaran organisasi kelas-kelas yang kita miliki nah, sebagai contoh misalnya package 1 misalkan penamaannya ya, kalau di dalam Java biasanya ada ORG, titik ini kan tergantung lagi ya kita mau membangun projectnya untuk apa nanti ada aturan penamaannya atau naming konvensinya silakan teman-teman pelajari misalkan saya fokus ke fitur jual list product misalkan seperti itu nah, nanti naming konvensinya silakan pelajari nah, ketika ada package lainnya misalnya ada package lain ini nah, bisa saja sebuah package itu meng-import package yang lain caranya adalah kita ada gambar depedensi di sini kita klik lalu kita arahkan seperti biasa nah, maknanya ini bisa kita tambahin caption ya tergantung nanti teman-teman mau tambahin caption atau enggak biasanya saya tambahin caption di sini import karena tergantung nanti ada yang include segala macam ya kalau di Java biasanya pakai import seperti itu nah, kalau sudah seperti ini berarti cara bacanya adalah package list product itu meng-import package 1 seperti itu caranya udah, cuma ini doang simple kan ya cuma yang enggak simple adalah ya bagaimana cara kita merorganisasinya nah, itu pola pikirnya yang kita harus pelajari best practice-nya tadi saya udah kasih gambaran 3 nanti teman-teman silakan pelajari lebih lanjut nah, bagaimana caranya kita menggambarkan ini di dalam si project perangkat lunaknya nah, kita masuk ke intelligence nah, di sini kita lihat biasanya kita hanya punya satu package bawaan yaitu SRC enggak apa-apa kalau kita mau taruh di sini source-nya gitu ya nah, caranya kita bisa taruh di source-root seperti ini ini yang root-nya paling atas nah, kita biasa klik kanan dulu di sini new kemudian ada pilihan package nah, kita pilih package kita kasih namanya seperti apa di sini org titik misalkan kayak tadi lagi namanya ada jual titik list product misalkan seperti itu sebentar nah, nanti folder-folder yang kita sudah buat melalui package diagram tadi akan muncul di sini jadi, nanti kita akan taruh kelasnya di sini jadi, kelas-kelas yang berhubungan sama list product dia akan taruh di sini misalkan apa model product segala macam nah, itu nanti akan ditaruh di dalam sini nah, kalau dia mau meng-import ya, berarti dia tinggal lakukan import seperti biasa kalau kita melakukan proses import nah, itu caranya kita meng-akomodir package diagram nah, selain menggambarkan package yang ada di dalam kode program kita juga bisa menggambarkan aspek dari perangkat lunak kita contoh, misalkan aspek di perangkat lunak kita ada banyak ya kita pengen bikin kayak semacam subsystem gitu ya gampangnya supaya nanti orang bisa dengan mudah mengetahui kira-kira ada aspek apa saja dalam perangkat lunak kita nah, itu kita bisa pakai model jadi, kelas model misalkan ini saya kasih service layer jadi, benar-benar apapun nanti si perangkat lunak atau subsystem yang di dalam sini itu fokusnya adalah kepenyediaan service misalkan API segala macam di situ sini nah, kita bisa pakai simbolnya yang subsystem ini atau bisa pakai model nah, ini kebetulan saya pakai model di sini kemudian ada lagi misalkan business layer jadi, kita pisah lagi biar nanti lebih rapi nah, ini buat gambarin apa ya overview ya kalau ini gambarinnya overview jadi, kan kalau ini detail ya sudah kita buktikan tadi kita bisa gambar di dalam si ini di dalam si interest idea-nya nah, kalau di sini tidak jadi, menggambarkannya hanya konsep seperti ini nah, misalnya kita gambarkan lagi dalam sebuah subsystem misalkan di sini adalah untuk backend karena nanti system at the backend dan frontend dan seterusnya tinggal kita pindahkan sorry di sini dan di sini oke jadi, service layer dan business layer nanti di dalam si model ini isinya ya kayak gini lagi dalamnya jadi, ini untuk ngasih gambaran aspek dari perangkat lunak yang dimiliki jadi, kalau kita mau gambar overview-nya dulu silahkan gambar tapi, jangan lupa detailnya jadi, dalam satu model ini kan nanti akan ada banyak si package diagram seperti itu nah, di dalam package juga bisa ada package lagi namanya kita sebut sebagai sub package cara penggambarannya juga sederhana nah, ini kita sebut sebagai sub package saya kasih di sini sub package nah, seperti itu paling ini yang bisa saya sampaikan karena memang package diagram itu lanjutan dari kelas diagram dimana kerumitannya sebenarnya ada di kelas diagram kalau packaging itu lebih kepada mengorganisasi si kelas-kelas yang kita miliki oke, materi tentang package diagram cukup sampai sini saja kita akan ketemu di materi berikutnya yaitu sequence diagram sampai jumpa lagi di materi berikutnya terima kasih sampai jumpa lagi